Terima kasih Di tahap awal, rentang Agustus hingga September ini, PLN Rayon Tanjung akan meremajakan 1.667 buah KWH meter milik pelanggan. Peremajaan KWH dilakukan dengan cara diganti dengan KWH generasi terbaru. Penggantian tersebut akan dilakukan oleh petugas PLN yang resmi, dilengkapi dengan seragam serta surat tugas. Saari konfirmasi, manajer PLN Rayon Tanjung Mustafa Kamal Hasani mengatakan, penggantian KWH listrik tersebut tidak dikenakan biaya, bahkan pulsa listrik yang ada pun akan dikembalikan seperti semula. Pencana gratis atau tanpa biaya, jadi nanti petugas datang kita ganti tanpa biaya, habis itu pulsa yang ada di situ kita kembalikan, kita masukkan ke KWH meter yang baru. Program penggantian KWH meter ini mungkin masyarakat bisa bekerjasama, jadi untuk KWH meter itu memang bencana kita ganti, memang itu resmi dari PLN, dan mudah-mudahan setelah penggantian KWH meter ini tidak ada trouble di KWH meternya, dan ini semata-mata untuk peningkatan pelayanan kami kepada masyarakat mengenai keakurasian KWH meter itu tersebut. Kamal menambahkan, apabila ada pelanggan yang belum terdaftar dalam program peremajaan namun sudah mengalami gangguan pada KWH meternya, diharapkan segera melapor ke PLN. Mohamad Rais, TV Tabalong, melaporkan.